Potret kaum emak pencari besi di Cilincing, Jakarta Utara bikin miris demi nafkah 20 ribu sehari. Mereka kadang terpaksa bertaruh nyawa memungut besi tajam hasil pemotongan kapal. Sudah hampir 35 tahun, Aminah, perempuan lanjut usia asal Cilincing, Jakarta Utara ini sehari-hari mencari besi. Bukan besi baru, tapi besi bekas. Kadang serpihan hasil pemotongan kapal. Bersamanya ada lima temannya. Sama, mereka juga memungut besi hasil pemotongan. Harganya juga tak seberapa, hanya 300 rupiah saja per satu kilo. Namun, cara ini terpaksa masih dijalani. Demi dirinya bisa mengais nafkah usai sang suami berpulai. Rata-rata 20 ribu sehari. Kalau lagi ada karatnya, ya dapat satu pintar 20 ribu. Kalau lagi enggak ada karatnya ya, udah paling seayakan dua ayakan. Ini aja udah seminggu, baru dapat sekarung ini. Sekilas, pekerjaan para emak ini pun tampak tak ada resiko. Faktanya justru sebaliknya. Serpihan besi tajam jadi ancaman kalau mereka bekerja tanpa pengaman. Jadi kita juga hati-hati. Kalau ada keranjalannya, kita diem. Kalau ngangkat, ya kita diem. Itu kan besi, bukan roti. Ya, pengennya mana? Kalau ibaratnya punya model, mah, dagang-dagangan kecil-kecilan, gitu. Ngempir-ngempir, atau bagaimana gitu, itu di depan. Tapi namanya bagaimana? Namanya buru-buru buat modal. Cari beras liter aja susah sekarang, nah. Bukan sekali dua kali. Tersayat besi, bahkan pernah tertimpa. Para emak ini sejatinya menanti, akan adanya pekerjaan yang lebih layak dan aman. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.